Intro Selamat bertemu kembali di rumah gemar matematika Kali ini kita akan membahas cara untuk menghitung luas permukaan bola Jika diketahui jari-jarinya Silahkan disimak dengan baik Namun sebelumnya jangan lupa untuk tetap dukung rumah gemar matematika Dengan cara like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya Supaya bisa mendapatkan notifikasi video-video terbaru Kita masuk ke pembahasan cara menghitung luas permukaan bola Perhatikan disini sudah ada gambar sebuah bola Dimana diketahui jari-jarinya Tampak yaitu garis putih Ini merupakan jari-jari Yaitu 14 cm Rumus yang kita gunakan untuk menghitung luas permukaan bola Kita singkat dengan LP Yaitu 4 dikali V dikali R kuadrat Untuk V, V-nya itu ada 2 Yang pertama kita menggunakan V 22 per 7 Dan yang kedua kita menggunakan V 3,14 Penggunaan V 22 per 7 dan 3,14 ini berbeda 22 per 7 kita gunakan jika jari-jarinya merupakan kelipatan 7 Kelipatan 7 terdiri dari 7,14,21,28,35 dan seterusnya Atau merupakan perkalian 7 Sedangkan V 3,14 ini kita gunakan jika jari-jarinya bukan merupakan kelipatan 7 Sekarang sudah kita pahami tentang V dan penggunaannya Maka sekarang sudah bisa kita hitung luas permukaan bolanya Kita ikuti sesuai dengan rumusnya Maka luas permukaan sama dengan 4-nya kita turunkan Kemudian dikali dengan P Di sini jari-jarinya adalah 14 Maka 14 ini merupakan kelipatan 7 Di sini ada angka 14 Sehingga untuk P kita gunakan 22 per 7 Maka dikali 22 per 7 Kemudian dikali R kuadrat R-nya adalah 14 Berarti dikali 14 Dikali 14 Karena R kuadrat itu berarti Jari-jari dikali jari-jari Kita hitung Ada angka-angka yang bisa kita bagi Yaitu 14 Dibagi 7 Hasilnya sama dengan 2 Selanjutnya kita hitung 4 Dikali 22 Sama dengan 88 Selanjutnya dikali 2 dikali 14 Sama dengan 28 88 dikali 28 Sama dengan 2464 cm persegi Maka luas permukaan bola tersebut adalah 2464 cm persegi Atau cm kuadrat Perlu diingat bahwa Satuan untuk luas Kita menggunakan satuan yaitu Persegi atau pangkat 2 Sekarang kita masuk ke contoh berikutnya Yaitu contoh yang kedua Perhatikan bolanya Di sini diketahui sama Yaitu jari-jarinya 5 cm Untuk menghitung luas permukaannya Masih menggunakan rumus yang sama Yaitu 4 dikali V dikali R kuadrat Kita hitung Kita masukkan yaitu 4 nya kita turunkan Kemudian dikali V V nya tadi ada 22 per 7 Jika jari-jarinya kelipatan 7 Kemudian 3,14 Jika jari-jarinya bukan merupakan kelipatan 7 Di sini jari-jarinya yaitu 5 cm Berarti jari-jarinya bukan merupakan kelipatan 7 Sehingga kita menggunakan P yaitu 3,14 Selanjutnya dikali R dikali R Berarti dikali 5 dikali 5 Kita hitung dari depan yaitu 4 dikali 3,14 Kita hitung menggunakan perkalian bersusun ke bawah Kita mulai dari angka yang paling belakang terlebih dahulu Yaitu 4 dikali 4 Sama dengan 16 6 nya letakkan di bawah Yaitu angka satuan ya Atau angka yang di belakang Kemudian 1 nya letakkan di atas Atau sisipkan di atas 1 Selanjutnya 4 dikali 1 sama dengan 4 Ditambah 1 sama dengan 5 Letakkan di bawahnya Kemudian yang terakhir yaitu 4 dikali 3 Sama dengan 12 Karena sudah merupakan angka perkalian terakhir Maka kita tuliskan seluruhnya yaitu 12 Di sini hasilnya menjadi 1256 Perhatikan ini adalah perkalian bilangan desimal Kita harus meletakkan koma Nah di sini Bilangan yang terletak di belakang koma itu ada 2 angka Ini 1, 2 Maka hasilnya juga harus kita beri koma Kita hitung dari belakang 2 angka 1, 2 Maka di sini diletakkan koma Sehingga hasilnya menjadi 12,56 Selanjutnya dikali Ini kita kalikan yaitu 5 dikali 5 Hasilnya sama dengan 25 Sekarang menjadi 12,56 dikali 25 Masih sama Kita kalikan menggunakan perkalian bersusun ke bawah Kita mulai dari yang paling belakang Dari angka satuan yaitu 5 5 dikali 6 sama dengan 30 Letakkan di atas yaitu 3 Kemudian 0 kita letakkan di bawah Berikutnya 5 dikali 5 sama dengan 25 Ditambah 3 menjadi 28 2-nya letakkan di atas 2 8-nya letakkan di bawah 2 Selanjutnya yaitu 5 dikali 2 Sama dengan 10 Kemudian ditambah angka yang di atas yaitu 2 10 ditambah 2 sama dengan 12 12 berarti 1-nya di sini Kemudian 2-nya kita letakkan di bawah Yang terakhir yaitu 5 dikali 1 sama dengan 5 Ditambah 1 sama dengan 6 Sudah selesai kita kalikan angka satuan Selanjutnya kita hitung angka puluhannya yaitu angka 2 Kita mulai dari belakang ya Ke belakang terlebih dahulu Ini angka-angka ini sudah selesai kita coret saja Kita mulai dari 2 dikali 6 Sama dengan 12 Maka letakkan 1-nya di sini Disisipkan di atas Dan 2-nya letakkan di bawah 8 Jadi kita letakkan di bawah puluhan Karena ini perkalian puluhan Selanjutnya 2 dikali 5 sama dengan 10 Kemudian ditambah 1 menjadi 11 Letakkan 1 di atas Sisipkan Dan satunya lagi di bawah 2 Kemudian 2 dikali 2 sama dengan 4 Ditambah 1 menjadi 5 Kita letakkan di bawah 6 Dan yang berikutnya yang terakhir yaitu 2 dikali 1 sama dengan 2 Maka kita letakkan di depan 5 Berikutnya kita jumlahkan Kita mulai dari belakang terlebih dahulu 0-nya kita turunkan Karena tidak ada angka pasangannya Kemudian 8 ditambah 2 sama dengan 10 Maka satunya disisipkan di atas 2 Dan 0-nya kita letakkan di bawah 2 Berikutnya 1 ditambah 2 sama dengan 3 Ditambah 1 menjadi 4 Kemudian angka depannya yaitu 6 ditambah 5 sama dengan 11 Maka satunya letakkan di atas 2 Dan 1 lagi di bawah 5 Dan yang terakhir yaitu 1 tambah 2 sama dengan 3 Sehingga sekarang hasilnya menjadi 31.400 Nah ini juga perkalian desimal Maka kita harus meletakkan koma Di sini kita akan letakkan koma Yaitu 2 angka dari belakang Karena di sini 0,56 Maka ini juga kita hitung 2 angka dari belakang Yaitu 1,2 Maka komanya berada di belakang 4 Sehingga menjadi 314,00 Karena di belakang koma Angka-angkanya adalah Angka 0 Maka 0 ini kita hilangkan saja Sehingga hasilnya menjadi 314 Nah di sini berarti kita tuliskan 314 Maka luas permukaan bola tersebut Adalah 314 cm persegi Demikianlah pembahasan kita kali ini Yaitu cara untuk menghitung Luas permukaan bola Jika diketahui jari-jarinya Mudah-mudahan bisa bermanfaat Terima kasih dan sampai jumpa Selamat menikmati